Sebenarnya si Mbak Kala itu benar-benar sudah merasa sangat tidak mampu, tidak kuat ketika melihat sendiri anak-anakku. Anak yang ketiga, yang pertama aku tumbalkan, yang kedua aku melihat sendiri anak itu ditarik, bahkan dilempar ke dalam jurang yang dibawahnya itu api. Aku melihat sendiri anakku merontak, menangis, meminta tolong. Al-Fatihah Banyak hal-hal yang dia ketahui dari si nenek tersebut yang sampai cerita ini pun terkirim di channel Selamat Untung. Dan tanpa basa-basi dan tidak usah lama-lama kita langsung masuk saja ke cerita Selamat Untung. Namun terkait dengan nama ataupun tempat dan toko semua sudah disamarkan. Dan semoga di kesempatan kali ini kita dan anda semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dicurahkan segala keberkahan. Nama setua lafiyat dilanggarkan rezekinya di panjang umurnya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk menemani cerita pesugian kali ini seperti biasa biar lebih mana mantap. Padi tandere ngopirin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah kisah yang dikirimkan oleh narasumber yang sebut saja ini namanya Bu Laila. Bu Laila ini adalah seorang saksi hidup yang pernah merawat seorang tetangganya sendiri yang saya sebut disini namanya Bu Jarsih. Ini bukan nama aslinya hanya sebutan saja. Bu Jarsih ini seorang nenek yang tinggal itu sebatangkara. Dalam cerita seorang Bu Laila. Bu Jarsih yang hidup sebatangkara ini itu hanya bisa bertahan hidup dari belas kasihan para tetangganya. Karena sebenarnya ya seorang Bu Jarsih itu punya banyak kerabat dan saudara. Tapi entah kenapa seorang Bu Jarsih yang kala itu orang yang sukses, orang yang kaya raya. Ya namun keluarga dekat bahkan kerabatnya itu enggan merawat Bu Jarsih. Sampai ya seorang Bu Laila ini tetangganya sendiri termasuk beberapa warga yang lainnya itu hampir setiap pagi, siang, dan bahkan sore hari itu sering mengirimkan nasi bungkus. Karena seorang nenek yang namanya Bu Jarsih itu keadanya sudah ya maaf bukan dia tidak mampu untuk keluar rumah. Tapi dia untuk istilahnya membeli sesuap nasi pun itu mengharapkan belas kasihan dari peratangganya. Yang sampai singkatnya ini ya. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Laila, dia yang akhirnya merawat seorang Bu Jarsih ini, ternyata dibalik dia yang sebatangkara, dibalik dia yang tidak ada satupun kerabatnya yang merawat ataupun menjenguk bahkan mengulurkan ya seperti kaya biaya hidup. Semua itu ternyata bukan tanpa alasan. Sebuah perilaku yang di luar nalar, yaitu seorang Bu Jarsih mengakui bahwa dia yang menceritakan ke Bu Laila, ada sebuah perilaku yang sangat kejam, yang tak lain sudah pernah membuat suatu perilaku yang tak lain menumbalkan keluarganya, bahkan keluarga kerabat-kerabat dari Bu Jarsih. Ini sebuah hal yang sangat mengejutkan bagi Bu Laila ketika seorang Bu Jarsih itu mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Jarsih. Sempat Bu Laila pun menanyakan, kok bisa Bu samban itu punya perilaku kejam, itu maksudnya yang bagaimana? Ini benar-benar saya tidak paham. Itu Bu Laila itu belum mengerti maksud dari Bu Jarsih yang perilakunya kejam, sadis, yang sudah membuat keluarganya itu tidak mau merawat Bu Jarsih. Dan ternyata seorang Bu Jarsih yang bersuami yang sudah meninggal, yang sebut saja di sini namanya Pak Pak Ijo, ternyata pelaku pesugian. Dan dia pun itu seorang Bu Jarsih. Ketika setiap pagi Bu Laila mengantarkan sesuap nasi yang sudah dia bungkus, dan kadang Bu Laila juga menyuapkan ke Bu Jarsih. Disitulah Bu Jarsih mulai menceritakan hampir setiap harinya. Bu Jarsih itu yang menceritakannya tidak sepontan langsung selesai itu tidak. Itu dari hari ke hari sampai hampir berbulan-bulan ceritanya Bu Jarsih itu tidak selesai. Itu terkait dengan sebuah perilaku yang tak lain dari apa yang sudah dilakukan bersama sang suami, yaitu Almarhum Pak Pak Ijo, melakukan sebuah ritual pesugian. Jadi latar belakang Bu Jarsih yang sangat kaya raya, punya usaha di mana-mana sampai dia sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, bahkan keluarganya meninggalkan, ternyata disinilah sebab-musababnya. Bu Jarsih, ini satu persatu Pak Ijo akan menceritakan dari apa yang diketahui oleh Bu Laila, yang terutama dari Bu Jarsih ini. Bu Jarsih menceritakan itu awalnya terkait dengan sebuah keadaan hidup dari Bu Jarsih dan Pak Pak Ijo. Hidupnya itu memang dalam keadaannya yang sangat susah. Dia punya lima anak. Namun anak-anaknya ini ketika sudah dalam keadaan yang benar-benar terpuruk masa itu, mungkin kejadiannya sekitar hampir 25 tahun yang lalu, yaitu ketika Bu Jarsih itu mengalami masa sulitnya dia, dia itu merencanakan sebuah ritual pesugian dengan cara menumbalkan anak kandung. Jadi Bu Jarsih merencanakan itu benar-benar sudah dipersiapkan secara matang, secara lahir batin dari niat seorang Bu Jarsih bersama Pak Pak Ijo. Di antara lima anaknya itu akan dipersembahkan untuk ritual pesugian sebagai gantinya, dia akan mendapatkan kesuksesan. Dan waktu itu Bu Laila yang tentunya menanyakan, ritualnya itu ritual yang bagaimana, Mbah? Kok sampai-sampai tega ya? Menggadehkan anak, menumbalkan anak untuk mendapat kekayaan. Begini, Laila. Si Mbah waktu itu ketika keadaan anak-anak sulit, si Mbah memang siap merencanakan itu. Bersama almarhum suami datang ke Kuncen, merencanakan, membicarakan. Bahkan di antara lima anak itu, si Mbah itu tidak tahu siapa yang akan ditumbalkan. Saya bersama sang suami, ritual di satu tempat, sampai kurang lebihnya tujuh hari. Dalam ritual itu ya Laila, si Mbah yang menyaksikan sendiri bagaimana nasib anak si Mbah. Yang di antara kelimanya itu. Anak ketiganya si Mbah, dia seorang anak yang paling nurut, yang paling nerima keadaan si Mbah waktu itu. keadaan bapaknya lagi susah, ibunya lagi susah, dia tidak pernah nuntut, dia tidak pernah rewel. Tapi untuk anak pertama, anak kedua, keempat, dan kelima, semuanya tidak mau tahu. Pokoknya harus ada, harus ada. Tapi anak yang ketiga ini, anak yang paling aku sayang itu, muncul di saat aku ritual bersama Bapak Ijo, suamiku. Dan dia, itu sempat menangis, Ibu, Ibu, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Itu di saat aku ritual. Namun apadahya seorang Bu Darcy kala itu, dia sudah mempersiapkan segalanya dan mau tidak mau, sebuah risiko yang harus diterima oleh Mbah Darcy. Menyerahkan anak kesayangannya. Dan apa yang terjadi setelah ritual tujuh hari itu selesai, yang menyaksikan di alam gaibawa anaknya itu sebagai tumbal. Bu Darcy selesai ritual. Dia bersama sang suami, almarhum Bapak Ijo, ia mendapatkan kesuksesan secara bertahap, tidak spontanitas. Lailah, dari usaha yang kecil-kecilan, dari usaha yang mungkin orang nira itu wajar, namun karena ini dibantu dengan perewangan, semuanya berubah secara signifikan, secara drastis. Ini yang membuat keluarga dari Simbah itu berubah seketika. Namun dari sebuah ritual tersebut, Simbah sama almarhum suami Bapak Ijo, ya Allah, hampir setiap tahun harus datang ke tempat itu dan melaksanakan sebuah ritual. Ritual apa? Numbalkan anak kandung lagi. Sebenarnya Simbah kala itu benar-benar sudah merasa sangat tidak mampu, tidak kuat ketika melihat sendiri anak-anakku. Anak yang ketiga, yang pertama aku tumbalkan, yang kedua aku melihat sendiri anak itu ditarik, bahkan dilempar ke dalam jurang yang di bawahnya itu api. Aku melihat sendiri anakku merontak, menangis, meminta tolong. Namun sebuah perjanjian, yang harus aku terima risikonya waktu itu lahelah bersama sang suamiku, aku menyerahkan. Dan aku diminta untuk tidak bersedih. Ini yang membuatku waktu itu setelah ritual, aku hanya bisa menangis. Saat ritual, aku harus kuat, tidak boleh sedih, dan aku harus merasa bahagia bahwa anakku meninggal, aku benar-benar akan mendapatkan balasan yang talan kekain yang begitu melimpah lagi. Dan itu berlanjut. Dari satu nyawa, ke nyawa kedua, sampai semua lima anakku meninggal. Ini yang membuat aku benar-benar sudah sangat stres kala itu. Dalam kunwaktu lima tahun, aku kaya raya. Aku bersama sang suami, hidup dalam keadaan tanpa anak, membuatku benar-benar tidak berdaya. Namun suamiku tidak berhenti begitu saja. Usahanya yang begitu melimpah, dia ajak salah satu keponakannya diangkat sebagai anak, dan anak yang diangkat pun dijadikan tumbal. Dan ini alasan kerabatku, keluarga ku menolak melawatku, Laila. Dia benar-benar tahu apa yang sudah aku lakukan bersama alam alham suamiku, Pak Ijo. Keponakanku sendiri sudah ditumbalkan aku sama suamiku. Sampai aku pun benar-benar sangat sadi, sangat kejam. ketika aku sudah diketahui oleh semua anggota keluarga ku, aku semakin gila kala itu. Sudah enam nyawa aku tumbalkan. Tapi aku tidak berhenti di situ saja. Walaupun aku memang sudah stres, tapi suamiku selalu meracuniku dengan pikiran-pikiran, kamu pasti akan mendapatkan keturunan dan kita akan menjadi orang terkaya, orang yang bisa dianggung-anggungkan di tempat kita. Itu di tempatnya Laila, di kampungnya Laila. Dan waktu itu Bu Laila yang mendengarkan ceritanya Bu Darsing, itu ya juga menyaksikan waktu itu bagaimana satu persatu keluarga dari Bu Darsing meninggal. Itu ya benar-benar sempat dugaan-dugaan, kecurigaan bahwa jenengan Bapak Darsing itu pelaku pesudukan. Itu juga waktu itu sudah menjadi rumor saya, Mbak. Itu dari Laila. Sampai dia menjelaskan apa yang terjadi dengan Bu Darsing kala itu. Jadi kamu, Laila, sudah tahu, ya kami semua menduga, Mbak. Kami semua menduga waktu itu kalau Simba kehilangan lima anak itu tak lepas dari ritual pesudian. Cuman kan tidak ada bukti, Mbak. Ya kami berusaha untuk menghindar dari apa yang Simba dan almarhum Bapak Ijo lakukan. memang Bapak Ijo menawarkan pekerjaan ke suami saya, ke beberapa tetangga yang lain. Dan ternyata dugaan-dugaan itu benar ya, kan, Mbak. Bahwa Simba itu benar-benar lakukan ritual pesudukan. Iyalah-ilah. Simba benar. Dan itu cerita pertama kali dia dapatkan dari Bu Darsing. sampai di lain hari dia cerita kembali bagaimana keberlanjutan tentang kekejaman seorang Bu Darsing, seorang pelaku pesudian bersama sang suami yaitu Papa Ijo. Di antara karyawan-karyawannya pun dia tumbalkan dengan caranya masing-masing. Ada yang diberikan sesuatu yang terkait dengan harta benda, dikasih motor. itu cara Bu Darsing bersama sang suami mencari tumbal. Dari apa yang dilakukan oleh mereka berdua, apa yang diketahui oleh Bu Lailah itu, ini orang yang ada di hadapan saya yang talent Bu Darsing pantas kalau dia itu mendapatkan gajaran siksaan seperti ini tanpa ada yang merawat. Tapi waktu itu memang Bu Lailah kan dia tidak menyadari seluruhnya apa mungkin iya, apa mungkin benar kalau ini benar-benar pelaku pesudukan dan setelah dia mendengar sendiri sempat dalam batin pikirannya seorang Bu Lailah sempat ingin meninggalkan Bu Darsing sempat terlintas dalam pikirannya dan bahkan Bu Lailah itu sempat tidak pernah datang di pagi hari. Bu Lailah itu sempat meninggalkan Bu Darsing itu sampai hampir kurang lebihnya satu minggu sampai seseorang yang juga sering ngebantu Bu Darsing untuk memberi nasi ya nasi bungkus itu meminta tolong sama tetangga yang lain Bu Lailah sampai diminta datang ke Bu Darsing tolong dia butuh sampean dia butuh sampean dan ini kenapa seorang Bu Lailah sampai akhirnya yang sudah hampir lebih dari satu minggu dia tidak mau ngasih sarapan lagi tidak mau ngebawa nasi bungkus saking merengeknya Bu Darsing meminta Bu Lailah datang karena mungkin sudah disampaikan juga seingkatnya Bu Lailah akhirnya benar-benar datang lagi Bu Lailah ngerawat Bu Darsing sampai dia itu benar-benar menceritakan seluruhnya dan terkait kekejaman seorang pelaku pesuk ini yang namanya Bu Darsing Bu Lailah ini memang sempat dia benar-benar akhirnya tidak tega ya berangkat kembali maksudnya berangkat setiap hari itu menjaga dan merawat si Bu Darsing seorang nenek pelaku pesukian seorang lansia yang memang dia masih banyak cerita yang ingin disampaikan ke Lailah nah dalam keadaan Bu Darsing yang sempat merengek-rengek meminta bantuan ke Bu Lailah ini dia pun akhirnya menceritakan kembali tentang kekejaman yang membuat dia itu benar-benar ditindalkan semua keluarga besarnya ini ini terkait dengan satu kejadian yang paling diingat oleh Mbak Darsing itu terkait dengan adik kandungnya sendiri yang sampai mengucapkan sebuah kata yang talen sumpah serapah aku tidak akan pernah datang ke keluargamu sekalipun kamu meninggal ini terutam dari adik kandungnya sampai Bu Lailah pun sempat menanyakan ke Mbak Darsing kok sampai segitunya sih mbah itu kan adiknya jenengan ya ini semua karena apa yang sudah aku lakukan ke dia maksudnya Mbah dan Bu Darsing pun kembali menceritakan apa yang menyebabkan adik kandungnya itu sampai mengucapkan sumpah serapah tadi semua itu terjadi karena adik kandungnya itu tak lepas dari kejamannya seorang Bu Darsing bukan hanya keponakannya bukan hanya dia yaitu adik kandungnya tapi suami dan anaknya itu benar-benar diarah diniatkan oleh sang suami yaitu Pak Paido suaminya Bu Darsing itu dengan sengaja diintar suami dan anak dari adik kandungku itu dari Bu Darsing jadi suami dan anaknya itu diintar sehingga ketika si adik kandungnya mengetahui itu adalah ulah dari Bu Darsing ya sumpah serapah itu gak bisa dia elakan benar-benar diterima karena yang terjadi dari apa yang diketahui oleh Bu Laila ini suami dan anaknya adik kandung dari Bu Darsing yang sebut saja disini namanya Bu Warni ya Bu Warni ini adik kandungnya Bu Darsing dia itu memang sering berselisih paham dengan Bu Darsing itu awalnya dan terutama dia terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Darsing bersama sang suami yaitu Papa Ijo sebuah ritual pesugian yang sudah menyebabkan seluruh anggota yang tak lain anak kandung dari Bu Darsing yang meninggal adik kandungnya atau adik iparnya itu suaminya di Warni itu ikut campur dia berusaha untuk menghentikan untuk mencegah apa yang sudah dilakukan aku sama suamiku waktu itu yaitu Bu Darsing dan Papa Ijo ya jadi suaminya Bu Darsing yang namanya Pak Ijo itu benar-benar bagaimana caranya agar suaminya Warni adik iparku itu dijadikan target ya dengan caranya dia yang awalnya itu ya diguna-guna terlebih dahulu dibuat sakit dibuat lumpuh yang terjadi sama adik kandungnya Bu Darsing yang terkait dengan adik iparnya ini sang suami itu mengalami sakit yang berkepanjangan bukan hanya sebulan dua bulan sampai santret-santret yang bertubi-tubi dari bagian perut bagian kaki sampai bagian leher itu terus diserang atau dilakukan sama Bu Darsing dan juga Papa Ijo untuk membuat dan membungkam apa yang sudah diketahui oleh adik iparnya Bu Darsing yaitu suaminya Bu Warni jadi tujuan utama itu untuk membungkam apa yang sudah diketahui yang terkait dengan ritual pesugian dari Bu Darsing dan Pak Ijo adik kandungnya Bu Darsing Warni suaminya itu tahu banyak sehingga ini yang membuat Bu Darsing sama Papa Ijo kala itu benar-benar bagaimana caranya membungkam ya tadi diguna-guna awalnya dibuat sakit sampai mulutnya dibuat setruk sampai sekujur tubuhnya itu tidak bisa berbuat lebih dengan keadaan lumpuh yang berkepanjangan tentunya tulang punggung itu kan ada di suami nah seorang Warni adik kandungnya Bu Darsing sampai tidak punya apa-apa habis semuanya disinilah Warni meminta tolong sama orang lain yang orang lain itu diketahui Bu Darsing lewat uang-uangnya Bu Darsing dititipkan yang digunakan untuk pengobatan suaminya Warni dan dari uang-uang yang diberikan Darsing lewat orang lain itu yang Warni itu tidak tahu Warni tidak tahu jadi usaha untuk mengembati suaminya Warni itu sudah berbagai macam cara dari Dukun dari Kiai semua sudah dilakukan tapi karena memang Pak Ijo dan Darsing yang waktu itu bersekutu dengan Iblis yang bukan hanya sekelas jin tapi sekelas siluman ya apapun yang dilakukan dia dengan apa yang sudah dia terima itu tidak mudah diobati yang terjadi sama suaminya Warni sampai kurang lebihnya itu hampir satu tahun dia itu tergeletak di tempat tidur yang membuat semua yang dimiliki Warni ludes tanpa sisa sampai dia punya hutang begitu banyak yang singkat Darsing akhirnya menanggung semua hutang piutangnya Warni dan disinilah yang membuat anaknya si Warni anak satu-satunya setelah sang suami yang merupakan tulang punggung sudah dalam keadaan terkapar bahkan meninggal kala itu anaknya Warni itu menjadi incaran dari Pak Ijo sampai Bu Darsing kala itu mencoba mengingatkan sang suami itu Pak Ijo mas sampean itu berurusan sama bapaknya jangan anaknya itu udah diingatkan sama Bu Darsing padahal ya sama-sama suami istri sama-sama pelaku pesukian tapi Bu Darsing itu gak tega kalau keponakannya itu kembali ditumbalkan masalahnya itu tentang terlalu banyak taunya si suaminya Warni tentang ritual pesukiannya suaminya Bu Darsing yaitu Pak Pa Ijo tapi setelah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Pa Ijo dengan menanggung jawab semua hutang-hutangnya Warni ternyata Pak Ijo ini bener-bener sangat sadis anak kandung dari Warni satu-satunya anak yang terbilang ya sudah remaja itu diincar juga sampai akhirnya ketahuan yang terkait dengan siapa pelaku utama yang talent siapa ya Pak Ijo sama Bu Darsing sampai muncul sumpah serapah itu ya karena tadi perilaku dari Pak Pa Ijo yang diingatkan oleh Bu Darsing kalau itu jangan kau ganggu keponakanku tapi si Pak Ijo sudah bahasanya kepalang tanggung bapaknya kena anaknya harus kena dia kan sudah makan uang kita itu dari Pak Pa Ijo suaminya Mbak Darsing sampai Mbak Darsing itu memohon-mohon sama sang suami tolong Pak jangan dia cari lain cari yang lain aku sudah kehilangan anak-anakku sudah kehilangan keponakanku bahkan adik iparku tapi kenapa kamu masih mengincar anaknya juga namun Pak Ijo dengan kejamnya dia dengan sadisnya dia dengan apa yang sudah diberikan ke Warni yang tak lain melunasi hutang-hutangnya ini ternyata anak dari Warni ini satu-satunya anaknya Warni benar-benar diincar sampai menjadi sebuah cerita terkait dengan siapa yang menumbalkan yang tak lain Pak Ijo dan Darsing itu pun akhirnya diketahui bagaimana cerita itu muncul dari apa yang disampaikan Mbak Darsing Kebulailah ketika seorang Warni berusaha untuk menyelamatkan anak kandungnya semua itu terjawab dari apa yang sudah diterima oleh Warni batal haram itu dari mana apa yang sudah terjadi dengan anaknya Warni semua itu terkait dengan siapa ya semua itu terkait hanya dengan Pak Ijo ataupun Darsing ini yang semakin menguatkan bahwa meninggalnya sang suami termasuk kejadian yang menimpa anaknya sakit sakitan yang sakitnya tak lepas dari kesurupan kerasukan bahkan sering didatangi sama sosok yang merupakan sesembahan dari Darsing yang talian sosok gendruwe yang bukan cuma satu bukan cuma satu pesugiannya Bu Darsing itu bukan cuma satu dua sosok gendruwe yang sangat mengerikan yang haus darah dan haus nyawa ini yang membuat si Darsing yang kali itu diketahui ketika salah satu gendruwe itu mengakui bahwa aku diminta sama tuanku yang tak lain si Pak Ijo ini yang semakin membuat si Warni kala itu dengan keadaan anaknya yang saat itu terkapar dia datang ke rumahnya Mbak Darsing ke rumahnya Mbak Darsing melabrak jangan kau ganggu tapi Mbak Darsing yang sudah kepala tanggung itu urusan dari Pak Ijo yang sudah dilarang sama Mbak Darsing anak dari Warni ketika seorang Warni itu melabrak Mbak Darsing dan Pak Ijo Pak Ijo bahkan mengancam Warni anakmu sudah tidak bisa tertolong dan itu benar-benar terjadi sampai anaknya Warni pun ketika di maaf bahasanya itu ya dibantu sama praktisi sama dukun kunjung sembuh sampai dia meninggal menyusul bapaknya dalam waktu setengah tahun itu satu keluarga dari Warni suami dan anak kandungnya itu meninggal sehingga sumpah serapa itu muncul setelah anak itu meninggal dia tidak akan pernah datang untuk menjemuh bahkan untuk melayat kalian berdua itu sumpahnya dari Warni yang benar-benar terbukti setelah kejadian yang terkait dengan kedua orang yang tak lain suaminya Warni dan juga anaknya saat itulah Bu Darsing benar-benar merasa sangat secara umum bahwa dia adalah pelaku pesunggir sampai Bu Darsing berusaha untuk menyesali berusaha untuk menghentikan sebuah ritual yang membuat dia benar-benar jauh dari keluarga besarnya diasingkan bahkan tidak ada satupun yang mau ketemu dengan Bu Darsing semenjak kejadian yang menimpa Warni ini tidak ada satupun karena sudah menjadi kabar yang sangat umum di keluarga besarnya Darsing ya termasuk keluarga besarnya Pak Ejo juga ini yang membuat seorang Mbak Darsing itu benar-benar hidup dalam keadaan sebatang karang jadi bukan tanpa alasan bukan tanpa sebab Mbak Darsing itu sendiri sampai Bu Laila mengenal Mbak Darsing itu ya memang Bu Darsing dulunya bukan orang biasa orang yang kaya raya orang yang punya segalanya namun semenjak meninggal anak dan suaminya Warni apa yang dilaku oleh Mbak Darsing yang kala itu benar-benar sudah menyesal karena perilaku dari Pak Ejo suaminya ini benar-benar sadis sampai seorang Mbak Darsing demi menghentikan sebuah ritual perjanjian yang menurut Mbak Darsing saat itu sudah tidak ada guna kenapa Mbak Darsing bilang tidak ada guna dia kaya raya anak-anaknya sudah meninggal kerabatnya sudah mengasingkan Mbak Darsing dia seperti hidup dalam kemewahan tapi dalam kesedihan yang begitu luar biasa sebuah penyesalan mulai menggugah hatinya yang membuat Mbak Darsing mulai memberontak yang talent untuk tidak lagi melakukan ritual pesugian dan itu benar-benar dilakukan oleh Mbak Darsing ketika Pak Ejo di waktu yang sudah ditentukan mungkin sebulan sekali itu Pak Ejo sering ngajak Mbak Darsing tapi Mbak Darsing itu selalu menolak aku tidak mau mas mendingan sampai saja sampai lebih dari setengah tahun semenjak anaknya si Warni itu meninggal Mbak Darsing sudah tidak lagi mau ritual dia benar-benar sudah menghentikan ritualnya sampai sebuah hal yang sangat membuat kemarahan dari Mbak Darsing ke suaminya itu Pak Ejo dia mengincar warni Pak Ejo itu mengincar warni sampai Mbak Darsing ketika mengetahui bahwa suaminya sendiri itu mengincar adik kandungnya warni ini Mbak Darsing yang saat itu sudah benar-benar jauh dari keluarga besarnya mengetahui bahwa niat Pak Ejo ini akan membuat sebagai tumbal berikutnya dengan keberanianya Mbak Darsing yang waktu itu datang yang tentunya pasti akan menjadi petakannya Mbak Darsing datang ke rumahnya adik kandungnya itu warni ya dia sadar pasti datang ke situ akan dimaki-maki namun tujuan dia mengingatkan warni warni suamiku sudah benar-benar gila dia mengincar kamu dan hanya kalimat itu yang dia lontarkan ke warni yang kala itu warni tidak mau berhadapan langsung hanya lewat pintu yang tertutup Mbak Darsing itu dengan kalimat tadi itu sembari berteriak hati-hati warni suamiku Pak Ejo sudah gila dia ingin mengincar kamu dia ingin mengincar kamu hati-hati dan disitu Mbak Darsing itu yang pergi dan yang terjadi setelah Mbak Darsing yang saat itu datang ke rumahnya warni yang tidak ditemui sama warni secara langsung dan dia ngomong hanya di depan pintu ini yang terjadi sama Pak Ejo warni mungkin sudah siap-siaga siap-siaga dalam tanda kutip untuk menghadapi serangan dua pesugihan yang merupakan sesembahan dari Pak Paijo dan juga Mbak Darsing kala itu dan seorang Mbak Darsing demi menyelamatkan adik kandungnya untuk tidak dijadikan target tumbal pesugihan dari sang suami yaitu Pak Paijo Mbak Darsing tanpa sepengetahuan Pak Ejo ketika Pak Paijo sedang merencanakan untuk ritual Mbak Darsing itu kan tahu pantangan-pantangannya apa pantangan-pantang ritual itu selalu diingat untuk tidak dilanggar nah disitulah Mbak Darsing mulai melanggar pantangan-pantangan yang secara tidak langsung itu juga merupakan pantangan sang suami yang namanya Pak Ejo ketika di dalam kamar ritual sesaji yang sudah disiapkan oleh Pak Ejo dia masuk ke dalam kamar yang saat itu Pak Ejo juga datang tumben kamu Darsing mau ikut ritual kita mengincar warni itu kalimat yang disampaikan Pak Ejo ke Mbak Darsing kalau itu iya mas aku ikut namun dibalik ikutnya Mbak Darsing ada sebuah kalimat yang tidak diketahui oleh Pak Ejo dia mengambil salah satu sesaji yang merupakan sesaji yang sangat sakral maaf sebuah sesaji jika kurang satu saja sesembahnya tidak akan muncul bahkan mengandung sebuah petaka atau murkanya dari sesembahan tadi perewangannya tadi salah satu sesaji itu kurang lengkap itu ritualnya gagal dan itu bukan sekali dua kali sampai lebih dari empat kali ritual yang dilakukan Pak Ejo itu benar-benar tidak ditemui lagi sama sesembahannya menjadi petaka untuk keduanya Mbak Darsing dan juga Pak Ejo sama-sama mengalami sebuah kejadian yang diluar dugaan dia jadi Mbak Darsing itu sudah siap kala itu siap kalau dia nanti kasarnya itu dimakan gendro atau ditumbalkan gendro dia sendiri dia siap namun yang terjadi sama Mbak Darsing kala itu ketika kesiapan hidup dan mati yang sudah diserahkan kepada sang kuasa waktu itu Mbak Darsing belum tobat belum tobat cuma nyesel dia sadar bahwa ada Tuhan dia sudah pasrah kalau emang aku harus mati ya sudah dan kejadian yang dialami oleh Mbak Darsing sama Pak Pak Ejo ini setelah apa yang dilakukan oleh Mbak Darsing yang tak lain beberapa kali sesaji yang seringkali diambil yang merupakan pantangan dari ritual itu itu menjadi petaka untuk keduanya jadi bukan hanya untuk Pak Pak Ejo saja ya untuk Mbak Darsing yang saya itu sudah pasrah benar-benar pasrah untuk kehidupan dia ataupun kematiannya dia tapi yang terjadi ini malah berakibat fatalnya itu ke siapa ke Pak Ejo dulu memang mereka berdua merasakan bagaimana dampak setelah empat kali ritual yang tak lain ya seperti kayak tidak ritual karena satu hal yang paling mutlak yang diceritakan Mbak Darsing Kebulaila ini ketika satu syarat tidak dipenuhi empat kali ritual tidak dipenuhi sama saja meninggalkan ritual ini yang menjadi murkanya perewangan yang secara tidak langsung apapun yang dimiliki oleh keduanya itu Mbak Darsing dan Pak Paijo dari usahanya dia dari apapun yang dimilikinya semua sangat berdampak perewangannya mulai murka dari satu persatu yang secara tidak langsung itu dialami oleh keduanya mungkin pada awalnya mereka masih baik-baik saja tapi pikiran dari Papa Ejo dan Mbak Darsing terkait dengan usahanya mulai sedikit demi sedikit sudah pasti akan hancur sudah terlihat jelas dan Mbak Darsing sebenarnya paham tahu bahwa ini akan berdampak pada usahanya sampai sebuah kejadian yang menimpa seorang Papa Ejo dia jatuh sakit sakit yang pertama diawali itu bukan Mbak Darsing jadi Papa Ejo dulu dia sakit itu begitu mengerikan sakit yang pernah dialami suaminya warni ini juga berdampak pada si Pak Ejo ini benar-benar nyata nyata dialami oleh suaminya Mbak Darsing itu Pak Ejo dan itu bukan hanya sehari dua hari bertahun-tahun mereka berdua yaitu Mbak Darsing sama Papa Ejo yang diceritakan ke Bu Laila ini Papa Ejo itu sampai ngundang dukun ya ngundang dokter spesialis yang secara tidak langsung dalam perwaktu setahun setengah Pak Ejo dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya bisa merengak menangis meminta ampun sama sesembahannya ini benar-benar tidak bisa membuat Pak Ejo itu selamat harta bendanya terkuras jelas itu dia sudah tidak lagi mengurus usahanya usaha yang dia kerjakan dia juga butuh untuk biaya pengobatan dia termasuk Mbak Darsing yang kala itu juga sudah mulai merasakan dampaknya dampak dari apa yang sedang dialami oleh Pak Ejo setahun setengah mungkin Mbak Darsing waktu itu masih bisa intinya seperti sehat bisa merawat sang suami itu Pak Ejo namun setelah satu tahun setengah semua harta benda yang dimiliki oleh keduanya itu bisa dikatakan hampir 80% habis untuk usaha pengembatannya Pak Ejo yang singkatnya Pak Ejo tidak terselamatkan dia meninggal dalam pelukan iblis yang tak lain sesembahan dari Pak Ejo dan Mbak Darsing dan disitulah sebuah keajaiban yang luar biasa bagi Mbak Darsing yang setelah suaminya meninggal dengan kepasrahannya dan yang terjadi setelah Pak Ejo itu meninggal yang saat itu Mbak Darsing juga merasakan bagaimana dia hidup sebatang kara saat Pak Ejo itu meninggal ini yang membuat kesedihan yang begitu sangat terasa bagi Mbak Darsing Pak Ejo meninggal dalam pelukan iblis dia masih benar-benar memuja dan yang terjadi setelah dia meninggal benar-benar menjadi sebuah kesedihan yang talent apa tidak ada satupun kerabat dan keluarganya yang datang untuk mengantarkan jenazahnya Pak Ejo ke pemakaman tidak ada satupun dan itu diketahui sama Bu Laila waktu itu yang hanya beberapa orang yang talent tetangga-tetangga dari Mbak Darsing dan Mbak Darsing pun ya sempat mengucapkan terima kasih sama Bu Laila dan kamu sendiri kan tahu Laila kamu dan suamimu lah yang mengangkat keran dan jenazah suamiku sampai ke pemakaman kamu yang menemani aku waktu itu dan tetangga yang lain dan hanya mereka-mereka dan kamu-kamu ini tetangga kita ini yang merawat simbah setelah simbah kehilangan Pak Ejo dan sebuah kejadian yang benar-benar membuat Mbak Darsing itu sadar dia mendapatkan sebuah keajaiban yang diluar nalarannya dia dia yang sudah kehilangan semua harta bendanya suami yang sudah meninggal Mbak Darsing sebatang karat tanpa siapapun dengan harta benda yang tersisa ini setelah Pak Ejo itu meninggal setelah kurang lebihnya tujuh hari dia dimakamkan disempat didoakan hanya beberapa orang yang ikut mendoakan sebenarnya orang-orang yang datang itu pun bukan kerabatnya ya tetangga yang mungkin rasa enggak enak saja itu ya seperti suaminya bulailah waktu itu karena kasihan jadi bukan keikhlasan yang ingin mendoakan tetangganya yang sedang meninggal atau berduka itu enggak tapi karena enggak enak saja ini yang terjadi sama Pak Ejo sosok suaminya Mbak Darsi yang meninggal karena ritual pesugian sebuah perilaku yang sadis yang membuat dia pun harus menerima ganjarannya dan setelah meninggalnya seorang Pak Ejo kurang lebihnya setelah satu bulan ini ya seorang Mbak Darsi itu hidup dalam keadaan sendiri dan dalam keadaan sendiri dia benar-benar sering depresi sering ngelamun sampai dia yang tadinya sering keluar dia sering murung sendiri sering diam sendiri di dalam kamar sampai yang namanya Mbak Darsi pun sakit-sakitan sampai tetangga yang namanya Bu Laila tetangga yang lain kok merasa ada yang aneh ini Mbak Darsi enggak pernah keluar kemana dia kok enggak seperti biasanya keluar pagi hari beli sarapan atau beli nasi bungkus dan ke sore hari kadang dia masih nyapu halaman rumah sudah lebih dari empat hari dia enggak kelihatan ini awal mulanya seorang Bu Laila ingin tahu Bu Darsi itu kenapa dan disitulah awal mulanya perkenalan yang mungkin awalnya dari tadi Tazi ya melayat suaminya Mbak Darsi itu Papa Ijo kedekatan antara Bu Laila sama Mbak Darsi itu terjadi awalnya dari situ Bu Darsi yang tidak kelihatan dia jatuh sakit nah ketika dia jatuh sakit ya waktu itu Mbak Darsi ini kan masih ada sebagian harta bendanya dia waktu itu tidak mau merepotkan tetangganya tapi dia meminta sama Bu Laila dan juga yang lain untuk mengundang atau memanggil perawat dia saat itu masih bisa membayar masih bisa membayar orang untuk merawat Mbak Darsi yang ternyata sakitnya juga sakit yang lumayan parah bukan hanya sakit secara fisik mental dari seorang Mbak Darsi secara psikologi Mbak Darsi itu benar-benar dalam keadaan menyesal dia nyaris gila itu ya Mbak Darsi jadi perawat yang diundang di rumahnya dalam keadaan Mbak Darsi yang sering seperti tertawa sendiri seperti kadang tersenyum dan bahkan menangis sendiri itu kejadian dan keadaan yang dialami Mbak Darsi kala itu dia nyaris gila ya kurang lebihnya sampai beberapa bulan dia dirawat sama orang-orang yang ahli secara psikologi secara mental dia hanya bisa kembali sadar dan setelah dia sadar sepenuhnya dia baru mulai mengenal yang namanya tobat tobat itu pun dari siapa tetangga-tetangganya yang terutama suaminya Bulaila mengingatkan Mbak Darsi bahwa apa yang sudah kamu lakukan Mbak Darsi jika kamu bertobat tidak ada yang tidak mungkin sebuah ampunan itu tercipta dari Sang Kuasa Maha Besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan disitulah seorang Mbak Darsi yang dibantu oleh suaminya Bulaila mulai mengenal yang namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia dibimbing sama orang-orang yang ada di sekitarnya tapi kerabat-kerabatnya sama sekali termasuk wanita yang sudah bersumpah serapat tidak akan pernah menjemuk ya memang tidak datang dan itu kejadiannya bertahun-tahun Mbak Darsi itu mengenal yang namanya taubat mengenal yang namanya ibadah yang namanya Islam itu benar-benar dia belajar dari titik nol dan dalam keadaan dia taubat itu tidak mudah seorang Mbak Darsi harus mengalami karma ataupun azab yang begitu luar biasa yang saat itu yang dirasakan Mbak Darsi ya dia harus siap tidak siap harus siap dengan keadaan dia yang sudah taubat yang dibantu oleh suaminya Bulaila ini itu pun tidak mudah dia harus menjalani sebuah keadaan yang mana dia harus mengalami karma itu yang terakhir karma dari pesugihan sendiri dia harus merasakan bagaimana penderitaan secara psikologis secara jasmani secara rohani sering datangnya orang-orang yang sudah ditumbalkan termasuk anaknya sering muncul di dalam mimpinya seorang Mbak Darsi ini yang membuat mental dari seorang Mbak Darsi itu benar-benar sudah mengalami sesuatu yang sangat parah gangguan mentalnya itu benar-benar mengerikan mimpi-mimpi tentang orang-orang yang sudah ditumbalkan itu muncul ini yang membuat seorang Mbak Darsi itu tidak mudah untuk bisa sembuh dari keadaan mentalnya ini walaupun dalam keadaan sudah taubat sudah dibantu oleh para psikologi seorang dokter spesialis yang kala itu sempat dihentikan karena sudah tidak ada biaya lagi keadaannya Mbak Darsi yang saat itu sudah taubat dia harus mengalami keadaan sampai mentalnya kena mentalnya seorang Mbak Darsi itu kena benar-benar nangis sendirilah sampai kadang dia tetangga dengar sampai dia itu pasrah benar-benar saking pasrahnya dia dan yang dilakukannya ini dia sembari berpuasa dia yakin dengan puasa itu sesuatu yang berkaitan dengan apapun yang sudah dilakukannya saat itu membuat Mbak Darsi itu semakin kuat imahnya dia hidup dan matiku hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala ini yang membuat Mbak Darsi mungkin bisa lepas dari gangguan-gangguan sosok-sosok yang mereka yang talian orang-orang yang sudah ditumbalkan yang dilakukan Mbak Darsi selalu meminta ampun meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan dengan selotobat yang hampir setiap malam dia lakukan sampai keadaan tubuh dia harus jatuh sakit jatuh sakit benar-benar sakit yang bukan hanya batinnya saja raganya juga itu dalam keadaan sampai dia itu lebih dari empat hari itu tidak ketahuan keadaannya Mbak Darsi itu sudah dalam keadaan wajah membiru nyaris meninggal waktu itu sempat dilarikan ke rumah sakit Mbak Darsi dan itu pun bantuan dari para tetangga yang ternyata dari sakit tersebut itu sebuah ujian yang luar biasa sebuah karma menurut Mbak Darsi ini harus aku alami dan dari situlah rumah yang dia tempati saat itu pun nyaris dia jual karena sudah tidak ada biaya lagi untuk dia gunakan untuk kelangsungan hidup seorang Mbak Darsi namun karena tetangga-tetangga tadi yaitu bulailah salah satunya dan suaminya ini tetap berusaha untuk menguatkan Mbak Darsi sampai singkatnya Mbak Darsi dalam keadaan sakit dia ngerawat dia tetangganya itu bukan sebulan dua bulan Mbak Darsi sampai di usia lansia itu ya dirawat sama tetangganya dikirim nasi setiap pagi giliran lah para tetangga itu giliran siangnya siapa malamnya siapa itu bergilir seperti kayak merawat seorang janda sebatang kara bantuan dan gotong royong dari tetangga ini untuk merawat sosok Mbak Darsi seorang Mbak Darsi orang yang pernah melakukan sebuah kekejian yang luar biasa yang talen sebuah ritual pesugian yang mana seorang Mbak Darsi sudah dalam keadaan dia hijrah atau sudah itu benar-benar dilakukan oleh tetangga-tetangga Mbak Darsi jadi cerita ini bukan hanya Mbak Darsi yang mengetahui tapi secara garis besarnya hampir semua lingkungan Mbak Darsi itu pun mengetahui latar belakang Mbak Darsi yang talen orang yang pernah melakukan sebuah perjanjian yang talen ritual pesugian namun untuk cerita yang detailnya ya memang Mbak Darsi yang paling tahu sampai singkatnya sampai Mbak Darsi itu benar-benar menitipkan sebuah rumah yang dia tinggal ini meminta sama orang-orang sekitar yang disaksikan bukan hanya Bu Laila tapi beberapa warga sekitar jikalau aku sudah meninggal hancurkan rumah ini atau jadikan rumah ini sebagai tempat ibadah apapun itu wujudnya mau dibangun musolah silahkan mau dibuat ngaji anak-anak silahkan yang penting jadikan tempat atau rumahku setelah aku meninggal ini sebagai tempat yang bisa menjadikan aku mendapatkan pahala itu keinginan terakhir dari seorang Mbak Darsi ketika sebelum dia meninggal dan setelah kalimat-kalimat tadi mungkin tidak butuh waktu lama seminggu setelahnya itu Mbak Darsi meninggal dan apa yang disampaikan Mbak Darsi yang didengar hampir beberapa orang itu ya yang diantaranya suamnya Bu Laila secara kemasyarakatan lewat pengurus desa yang singkatnya rumah bekas pesugian dari Bu Darsi ini atau Mbak Darsi ini digunakan sebagai gedung serbaguna yang tentunya untuk majlis untuk tempat ibadah orang-orang yang kadang mengadakan pertemuan kadang ngaji bareng itu digunakan ya sampai sekarang digunakan sebagai gedung serbaguna untuk warga sekitar yang tentunya rumah atau bangunan tersebut yang secara detilnya Bu Laila memahami itu adalah rumah bekas pesugian sebuah kisah misteri dari Bu Laila ini yang terkait dengan ceritanya seorang nenek Lansia yang ternyata pelaku pesugian itu semua diceritakan oleh Bu Laila yang dikirimkan lewat channelnya selamat untung semoga dari kisah misteri kali ini kita bisa ambil hikmat dan pelajarannya dan sekian dulu cerita misteri dari Pak D akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati